Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di a tutorial bersama saya Arul kali ini saya akan membahas tentang zoom application ya saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara mendownload kemudian menginstal zoom application di Windows di laptop atau di PC kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka website zoomnya dan masuk ke halaman download untuk kita mendownloadnya langsung saja kita masuk ke halaman download dari zoom application ini Oke untuk alaman download zoom bisa kita cari atau kita googling yang bisa kita googling atau kita cari di Google kita bisa tuliskan zoom atau download jumpri download zoom Nah setelah kita cari akan muncul di alaman pencarian apa yang paling atas menurut saja dari zoomnya sendiri zoom.us dan sini kita bisa membuka halaman mukanya halaman downloadnya atau langsung ke download Zoom terbuka disini aja dulu ya di download jumlah kita disini akan masuk ke halaman download 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 kita bisa memilih ada download kliennya Zoom Client for meeting Zoom plugin untuk Microsoft Outlook dan IBM Note kita cari yang basicnya aja ya kita download yang basicnya aja yaitu Zoom Client for meeting disini Zoomnya sendiri udah mendeteksi kita menggunakan Windows begitu jadi langsung aja kita bisa klik download disini nah jika kalian menggunakan internet download manager atau IDM maka window IDM akan langsung keluar seperti ini kemudian kita tinggal klik start download tapi kalau kalian tidak menggunakan internet download manager atau IDM nanti downloadnya akan default menggunakan Windows ya sama aja nanti munculnya di bawah sini download kita langsung aja start download download oke nah halaman downloadnya ini eh halaman download nah downloadnya udah selesai cepet banget ya Nah kita bisa open foldernya disini ke folder kemudian foldernya akan terbuka disini seperti ini langsung kita nah sebenarnya saya juga punya nih Zoom installer ini tadi download yang kedua ya Nah kita langsung aja buka Zoom installernya kita klik double-klik kemudian akan terbuka Windows seperti ini oke terbuka Windows seperti ini kemudian kita tunggu aja sampai dengan nah ini sudah sudah terinstall ya Zoomnya kita tinggal pakai gitu kita tinggal pakai kita bisa join meeting atau sign in Nah kita kalian bisa login ya atau sign in tadi klik tombol sign in kemudian kalian bisa sign in menggunakan akun Google kalian atau sign in menggunakan Facebook kalian langsung aja klik Google atau Facebook ketika kalian Google Google kalian bisa nanti akan keluar Windows yang kalian milih akun Google atau tiga kalian belum login maka kalian gunakan akun yang lain kalian akun ke Google login ke Google kalian kemudian ketika udah klik di akun yang kita pilih maka akan muncul Windows seperti ini ini kita buka Zoom aplikasinya ya di sini ada option untuk membuka Zoom meeting di aplikasi yang tadi jadi kita buka seperti ini Hai nah Zoom meeting kita itu udah login tandanya di atas ini di kanan atas itu ada profile kita ya foto profile kita kita bisa setup atau kita bisa ini ya sesuaikan profil kita di my profile seperti ini nanti akan terbuka kita bisa saat login ya kita bisa setup disini mau pakai foto atau avatar apa kemudian personal ID nya seperti itu ini basic ya seperti akun dan sosial media yang lain kalian bisa customize disini aku customize kalian bisa isi disini sesuai kalian kemudian kita balik ke Zoom aplikasinya di Zoom aplikasi ini ada menu ada beberapa menu ya disini ada home chat meeting meeting kemudian ada kontak kontak ini jika kalian sudah memiliki kontak di sini ada klub kontak ini kontak yang terhubung dengan akun Google ya jadi ada klub kontak di sini kita balik ke home nah aplikasi Zoom ini biasanya dipakai kita untuk meeting atau rapat online kemudian buat kalian yang masih kuliah atau sekolah ini biasanya dipakai untuk kelas online ketika kita gunakan untuk kelas online biasanya kita udah mendapatkan meeting ID atau link 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 untuk masuk ke ininya ya ke apa namanya ke Zoom nya ke meeting room nya nah kalian tinggal masukin meeting room kalian meeting ID kalian kalian bisa klik join disini kemudian masukkan meeting ID yang biasanya dikirim di grup ya di WhatsApp atau di email atau di email atau di mana ada meeting ID am contohnya mungkin ya contohnya bisa kita lihat Om di contohnya itu seperti ini nah ini meeting meeting invitation yang dikirim by WhatsApp ya ini saya buka WhatsApp di emulator di habadi komputer jadi jika kalian Hai jika kalian dapat meeting ID di WhatsApp di HP misalkan ya kata jika kalian tidak memiliki tidak login WhatsApp di browser PC kalian bisa tuliskan dan meeting ID nya ini meeting ID kemudian passwordnya yang sesi tiga ini seperti itu masukkan ke aplikasi Zoom kalian yang tadi di join kemudian masukkan meeting ID kemudian disini kalian setup nama ya Nah untuk kelas-kelas tertentu yang bersifat resmi biasanya kita harus menggunakan nama asli dan kode tertentu mungkin biasanya ya ada peraturan tertentu jadi kalian harus setting nama kalian sesuai dengan ketentuan kelas atau ketentuan meeting yang kalian ikuti ya kecuali kalian cuma mau meeting Hai aja sama teman-teman ini terserah mau menggunakan apa tapi jika meetingnya itu resmi atau kepentingan sekolah kampus atau kantor kalian harus sesuai dengan ini sesuai dengan ketentuan meeting room kalian masing-masing seperti itu nah jika kalian sudah memasukkan meeting ID kemudian nama tinggal kalian masuk join setelah itu kita coba pakai meeting ID yang tadi ya enggak tahu semoga masih berlaku ini kita copy taruh disini coba nah nah ketika kalian sudah klik join tadi kalian maka maka kalian akan disuruh memasukkan meeting password visit meeting password juga kalian bisa dapatkan di invitation yang kalian terima ya sesuai dengan kalian sa sesuai dengan meeting room kalian ya yang akan kalian ikuti nah disini tinggal masukkan password yang kalian dapat masukkan aja kemudian ketika kalian join join meeting nanti masing-masing room juga akan memperlakukan ketentuannya sendiri ada yang bisa langsung join masuk ada yang perlu approve mendari admin meeting room tersebut itu tergantung dari kelas atau meeting yang kalian ikuti ya nah ketika kalian udah memasukkan password dari meeting ini kalian tinggal tunggu tuh Windows dialog box yang keluar jika kalian dipersilahkan untuk menunggu maka kalian menunggu dulu atau kalau langsung masuk berarti nanti bisa langsung masuk seperti itu nah itu cara bergabung untuk meeting nah bagaimana ketika kita ingin membuat meeting meeting baru ini ada menu new meeting disini kalian tinggal klik kemudian kalian tunggu dulu servernya untuk mengkoneksikan nah disini ada option join with komputer audio ini untuk mengaktifkan microphone dan speaker yang kita punya ya jika kita menggunakan headset ya berarti kita gunakan kalian langsung aja klik join with komputer audio seperti ini kemudian nanti ya ini udah terbuat ya ruang meeting kalian disini ada menu di kanan bawah ya ini ada menu mute untuk mematikan mikrofon kalian jika kalian klik mute maka tombol mikrofon disini akan tersilang dan kalian mikrofon kalian tidak masuk ke ruang meeting tersebut disini juga ada tombol webcam atau kamera yang jika kalian aktifkan maka kamera kalian akan menyala dan disini juga biasanya tergantung dari ketentuan dalam room ya jika kalian mengikuti meeting-meeting resmi biasanya kalian harus mengaktifkan kamera sebagai bukti bahwa kalian memang sedang mengikuti kelas atau meeting tersebut kemudian kebijakan mood dan unmute ini juga tergantung dari meeting yang kalian ikuti ya biasanya dengan jika meeting-meeting resmi ini kontrol dari mikrofon kalian akan di ambil alih oleh moderator atau admin dari room tersebut jadi kapan kalian bisa menggunakan mikrofon itu akan diatur sama mereka jadi jangan sembarangan untuk meng-unmute mikrofon ini ya karena kalian akan mengganggu kelas atau meeting yang sedang kalian ikuti kemudian ini juga disini ada menu security ini bagi admin atau moderator ya yang menjalankan meeting yang memiliki room kemudian disini kita melihat berapa partisipan yang mengikuti kelas ini disebelahnya ada menu chat disini kita bisa chat kepada semua anggota yang ada di meeting room ini kita juga bisa membaca chat dari mereka disini ini lebih lebih bisa kita gunakan ketika meeting sedang berjalan karena ini tidak terlalu mengganggu dari meeting yang kita ikuti karena suara kita tidak masuk ya kemudian ada screen share screen share screen disini dimana kita bisa membagikan screen yang kita buka di laptop ya kita bisa tadi ya klik share screen screen disini kita bisa memilih screen mana yang akan kita bagikan disini saya ada dua monitor bisa memilih monitor satu monitor dua atau kita bisa memilih yang lain Windows yang sedang kita buka ya di sini ada desktop ada Windows Explorer sedang saya buka ada juga Chrome Knox dan yang lain tinggal kita pilih maka contohnya kita pilih Windows Explorer ini ya kita share maka Windows Explorer ini telah kita share ke room-room dimana semua partisipan-partisipan yang ikut meeting kita itu bisa melihat Windows yang sedang kita buka ini untuk menonaktifkan screen share maka kita tinggal stop share disini kita klik stop share dan akan kembali ke layar semula kemudian disini kita juga bisa merekod atau merekam ya meeting yang kita ikuti ini atau yang kita buat ini dengan tombol record disini jadi nanti apa yang sudah kita rekam bisa kita simpan di komputer untuk kita tayangkan kembali bagaimana meeting yang telah berjalan seperti itu kemudian disini ada reaksi ini ini lebih sopan ketika kita gunakan ketika kita mengambuti meeting-meeting resmi karena kita tidak terlalu mengganggu jalannya meeting jadi jika ada sesuatu yang perlu kita apresiasi kita bisa menggunakan emoticon clap atau tepuk tangan disini atau kita bisa thumbs up untuk jempol mengangkat jempol disini seperti itu nah kemudian di di chatroom ini juga kita bisa mengirimkan file ya kepada semuanya atau kepada beberapa satu orang yang kita pilih gitu disini jika ada partisipan yang ikut nanti akan ada list nama disini kita bisa memilih kemana tujuan set eh yang akan kita buat gitu nah disini juga kita ketika aktif nanti kita bisa memilih menu angkat jari ketika kita ingin mau bertanya atau ketika mau intruksi ya meeting yang sedang dilakukan kita ada menu emm acungkan jari disini seperti itu kurang lebih seperti itu bagaimana mendownload dan menggunakan menginstal dan menggunakan zoom meeting ini jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang aplikasi ini atau jika kalian memiliki request am tutorial apa yang yang ingin kalian dapatkan dari saya silahkan emm kok tulis di kolom komentar jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh